Oke, jadi mari kita mulai. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu berpikir kritis, lalu membedakan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis, termasuk di dalamnya kita membahas salah paham-salah paham yang berkaitan dengan pemikir kritis. Salah paham ini yang perlu kalian kuasai, karena memang banyak sekali orang suka ngeyel atau suka muter balik logika lalu dianggap itu pemikir kritis. Nah, itu yang berada di masyarakat. Itulah sebabnya banyak orang yang menganggap diri pemikir kritis, padahal sebenarnya bukan pemikir kritis, tapi bahasa salah tiga ya, tukang ngeyel sebenarnya bukan pemikir kritis. Nah, hari ini kita bahas mengapa perlu berpikir kritis. Jadi manfaatnya ya. Tujuan khusus ya pertemuan hari ini diharapkan lewat sesi ini, pertemuan ini, kalian mampu memahami pentingnya berpikir kritis bagi warga akademik. Satu, yang kedua, melakukan, karena ada diskusi, sayang sekali seharusnya ada diskusi-diskusi di kelas kecil, breakthrough ya, tapi saya belum tahu apa buat itu. Kita akan diskusi kelas besar saja, jadi interaktif saja, tapi lewat itu lalu diharapkan kalian mampu menelahah pentingnya berpikir kritis secara akademik, bagi kepentingan akademik, kepentingan kerja-kerja akademik. Dan yang berikut, setelah mengikuti perkulihan ini, kalian diharap mampu merefleksikan pentingnya berpikir kritis dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kalian ingin minggu lalu saya menjelaskan, misalnya mengolah pengetahuan. Jadi, kita ada dalam realitas keseharian, itu sebenarnya embrio-embrio pengetahuan. Jadi, realitas keseharian sendiri itu sebenarnya bahan dasar untuk pengetahuan sebenarnya. Makanya saya bilang, kalau kalian orang ekonomi, ya keseharian itu kalian amati. Berlaku orang berbelanja, lalu aktivitas-aktivitas ekonomi di warung sekitar. Kalau sebagai orang yang serius ekonomi, kalau orang sosial, dia bisa mengamati hubungan antara tetangga, jadi interaksi sosial, barangkali interaksi antara orang yang berbeda suku atau berbeda agama. Itu juga bagian dari pengamatan-pengamatan sebagai seorang sosiologi. Kalau psikologi, lebih banyak lagi lapangannya. Bisa mengamati orang dalam keluarga, gejala-gejala psikisnya, teman-teman, itu juga bisa. Jadi, melatih keilbuan kita. Kelemahan kita memang orang Indonesia ada di situ. Keseharian-kesehariannya itu yang seharusnya sudah menjadi bahan dasar pengetahuan, tetapi tidak diolah. Pada akhirnya, orang-orang barat yang datang mewawancarai kita, mengamati keseharian kita, lalu dialah yang mengolahnya menjadi pengetahuan. Baru kita belajar dari mereka lagi, membaca bukunya mereka. Ini penyebabnya karena kita tidak punya kesadaran akan memproses pengetahuan itu. Tentu orang-orang fisika atau orang-orang astronom tiap hari bisa mengamati gerak-gerak planet, mengamati langit. Jadi, sekali lagi, ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari keseharian. Yang kita butuhkan adalah berpikir kritis, sehingga kita mendokumentasikan, terbiasa untuk mengamati secara cerbat, dan mendokumentasikan apa yang kita amati. Yang lama-kelamaan akan terkumpul, tersistematisasi dengan baik, dan itu akan menjadi pengetahuan. Mungkin lalu akan menjadi skripsi Anda. Skripsi Anda, lalu Anda lanjutkan menjadi tesis, tesis lalu jadi disertasi. Dan itu membuat Anda pakar di bidang itu. Dengan proses yang seperti itu, maka apa yang kita ketahui, atau apa yang menjadi pengetahuan itu, itu tidak mungkin bersaing dengan orang dari luar. Karena yang kita angkat menjadi pengetahuan keahlian kita, itu adalah sesuatu yang sangat spesifik. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang di mana dia menulis, pasti orang akan membaca, karena tidak ada yang sama dengan dia. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi, sekali lagi, itu datang dari proses keseharian. Memang tujuan umum berpikir kritis itu adalah membuat kita selalu sadar dengan lingkungan kita. Sadar dengan keseharian kita, lalu menertibkan atau membiasakan diri untuk mendokumentasikan apa yang kita amati, apa yang kita alami itu, supaya nanti dia menjadi pengetahuan. Berpikir kritis itu adalah keterampilan yang mampu membantu dalam situasi apapun, di mana kita perlu membuat keputusannya. Apakah itu di kampus, di dunia kerja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berpikir kritis menjadi perangkat mental. Jadi, saya sudah minggu lalu, kalau tidak salah, saya sudah jelaskan, bisa saja delapan elemen. Delapan elemen itu sebagai kerangka dasar dan berpikir kritis, dia harus menjadi kacamata mental. Setiap kita melihat apa mengambati sesuatu pun, kita pertanyaan purpose-nya apa sih, masalah apa yang tidak diselesaikan, lalu informasi apa yang digunakan, konsepnya apa, dan seterusnya. Jadi, itu menjadi selalu harus standar kita dalam melihat sesuatu, membaca, mendengar, bahkan mengamati apapun juga, mengamati hasil karya. Nah, itu pertanyaan itu harus muncul di dalam kepala kita, sehingga kita menggali informasinya berdasarkan struktur berpikir kritis itu. Berpikir kritis menjadi perangkat mental dalam memahami dan menyikapi semua pengalaman pengamatan, maupun pembelajaran. Dengan berpikir kritis, sebagai tools akan membantu mempercepat dan mengefektifkan hasil yang diinginkan, serta akurasi yang lebih tinggi. Jadi, sekali lagi, dengan memiliki skema berpikir kritis, maka kita tidak, dalam, katakanlah membaca misalnya, kita tidak perlu banyak-banyak membacanya, cukup mencari tahu purpose dari tulisan itu apa, informasi yang digunakan apa, konsepnya apa, dan seterusnya. Jadi, lebih efektif kita dalam hal membacanya atau mendengarkan. Mari kita mulai dengan diskusi soal kasus ini. Galileo Galilei, saya kirim pengetahuan umum, tentu kalian sudah tahu, menolak ajaran gereja bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Seperti kita tahu, pada masa itu, abad pertengahan, itu kebenaran-kebenaran diambil alih atau didominasi oleh gereja, kebenaran agama sebenarnya. Kita tidak bisa di gereja saja, karena memang abad pertengahan itu juga Islam mengalami era keemasan. Jadi, memang teologi pada zaman itu, baik di Kristen maupun Islam, itu mendominasi kebenaran. Tidak bisa ada kebenaran di luar teologi, pada masa-masa itu. Pada masa itu, terutama kalau di kalangan gereja yang memang sangat kuat waktu itu, karena Romawi waktu itu menguasai dunia, menjadi imperium yang katakanlah super power, itu mempercayai atau mengikuti ajaran dari Aristoteles dan Ptolomeos bahwa bumi itu menjadi pusat atas surya. Jadi, matahari dan planet-planet yang lain beredar mengelilingi bumi. Itu yang dipercaya oleh gereja. Dan itu menjadi ketanggal ajaran gereja. Seperti itu. Sebenarnya, argumen dibalik itu adalah karena manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. Karena manusia makhluk istimewa yang diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di bumi, maka planet-planet yang lain itu beredar mengelilingi bumi itu untuk menghormati makhluk istimewa itu. Kira-kira begitu logikanya. Karena wujud dia menghormati, sehingga mereka beredar mengelilingi bumi, itu menjadi keyakinan yang sangat kuat. Dogma yang sangat kuat sekali. Karena doktrin keagamaan seperti itu, doktrin iman seperti itu, itu sangat kuat sekali. Tiba-tiba Galileo muncul dengan mengajarkan bahwa bukan, bukan bumi pusat atas surya. Mataharilah pusat atas surya. Ini mengguncangkan. Gereja tentu marah dengan posisi itu. Sebenarnya Galileo bukan yang baru. Sebelumnya sebenarnya Koperdikus sudah dengan logika matematik, dia sudah mengatakan bahwa pusat atas surya tempat hari, bukan bumi. Tapi Galileo karena dekat teleskop, dia menemukan teleskop yang lebih persisi. Karena dia mengatakan hatinya langsung. Ini mendapatkan respon yang keras dari gereja, karena gereja meminta Galileo untuk menarik kembali ajar sesatnya itu. Dianggap ajar sesat. Tetapi Galileo tetap tidak mau, tetap berkeras, tetap pada pendirianya bahwa mataharilah pusat atas surya dan bukan bumi. Nah, coba kalian berpartisipasi untuk menjelaskan ini sikap kritis Galileo. Menurut kalian di mana sikap kritisnya Galileo? Silahkan, bebas. Siapa yang mau berpendapat, silahkan. Victor Leo, silahkan Victor. Menurut saya, Galileo berpikir kritis itu dengan cara tidak langsung menerima setmen yang dibikin ke gereja. Dan dia memberikan setmen lain dengan bukti yang sudah diulas dari Ramit secara rinci, Pak. Karena kan kemarin Pak Sam bilang kalau berpikir kritis itu berdasarkan bukti, harus ada buktinya. Oke, bagus, Victor. Siapa lagi? Ada lagi? yang mau memberikan pendapat mengapa kita sebut Galileo kritis. Vika, coba Vika. Vika Deliana. Menurut saya, alasan dia mengambil keputusan itu secara dia kan itu, apa ya Pak, ahli astronomi ya, dia itu. Terus dia juga waktu menentukan bahwa itu pusatnya itu matahari karena dia mempelajari. Jadi setelah dia mempelajari dengan teleskop itu terus dia mendapatkan kesimpulan lalu dia membuat kesimpulan jadi saya pikir itu dia di situ sifat kritisnya. Kayak tadi yang dibilang sama Victor karena ada buktinya. Itu sifat. Oke, jadi. Nah, dari dua jawaban itu sudah oke ya. Tapi prinsipnya begini. Memang yang perlu kita perhatikan itu memang pada pendirian. Berpikir kritis itu memang buat orang begitu yakin karena dia punya bukti yang kuat. Sepanjang kita punya evidence, punya data yang kuat, itu tidak akan mundur. Itu seorang pemikir kritis. Makanya seorang saintis seperti itu. Dia kadang-kadang juga disidir bahwa orang saintis itu juga dogmatis jadinya. Karena apa yang dia sudah yakini, itu tidak bisa digugat, ganggu-gugat juga ya. Bersifat dogmatis. Tapi sebenarnya bukan. Bukan dogmatis. Dia katakanlah, dia tetap berpendirian kuat sepanjang dia punya bukti. Dia tidak dogmatis karena kalau kemudian ditemukan bukti baru yang harus berubah sikapnya, seorang ilmuwan atau seorang pemikir kritis harus siap berubah. Kalau dia mendapatkan data baru, bukti baru yang lebih kuat. Itu tentu berbeda dengan orang yang berpikir dogmatis. Kalau dogmatis, yang mau bukti apapun juga, tetap dia begitu. Dia tidak akan berubah. Dan kalau kita perhatikan, ini ada dalam para pengarut agama. Banyak orang pengarut agama sangat dogmatis. Sangat dogmatis artinya pokoknya. Pokoknya sudah begitu. Apa yang dia yakini, apapun yang muncul, data atau bukti, tetap tidak goyang. Nah, persoalannya adalah yang minggu lalu saya sudah sempat sampaikan, ini perlu kalian kritis, Jangan salah paham juga. Yang dari persoalan adalah sering klaim-klaim iman dicampur aduk dengan klaim saintis. Atau sering orang-orang beriman, teolog, melakukan klaim-klaim yang bersifat saintifik. Atau orang saintifik melakukan klaim-klaim yang seharusnya bersifat teologis. Nah, itu yang jadi kacau. Sepanjang setiap orang klaim di dalam bidangnya, itu tidak soal. Misalnya, ambil contoh sederhana. Kalau seorang saintis, seorang pemikir kritis, dia sampai kepada klaim, misalnya bahwa Tuhan ada atau tidak ada, itu klaim yang sudah melompati magistrarenya, melompati teritorinya. Karena apa? Tuhan tidak bisa dibuktikan. Sampai kapan pun kita tidak bisa buktikan Tuhan. Itu bukan masuk dalam teritori ilmiah, teritori saintifik. Mengapa? Karena saintifik, dia bekerja dengan materi, bekerja dengan ontologi. Ontologi artinya, dia bekerja dengan bukti-bukti yang bisa diperiksa dengan panca indera. Itu sains. Kalau dia mau mengklaim atau membuat kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa diobservasi dengan panca indera, seperti Tuhan, hantu, malaikat, itu bukan bidangnya sains untuk membuat kesimpulan itu. Itu namanya lompat pagar namanya, melompati otoritas. Tetapi juga sebaliknya. Kalau orang teologi, orang beriman, mengklaim misalnya, bahwa misalnya COVID tidak berbahaya. COVID itu ditakluk di hadapan Tuhan. Ini juga klaim yang melompati batas juga masuk ke klaim ilmiah. Mengapa? Karena COVID itu barang ilmiah. Virus-virus itu bisa dibuktikan dengan teknologi, dengan evidence. Jadi yang terjadi adalah saling lompat magistrare. Sepanjang klaim-klaim teologis berada di dalam ruangnya sendiri, juga klaim-klaim saintifik berada di ruang sendiri, dia harus tetap kuat. Harus kokoh. Yang mempertangkan pandangan, karena hanya takluk pada bukti-bukti, evidence, kalau untuk saintis, sementara orang iman hanya takluk kepada katakanlah ajaran-ajaran keimanannya itu, yang kalau kita perhatikan, sebenarnya dia tidak bisa masuk ke dalam klaim-klaim yang bersifat empirik. Ini yang perlu kalian hati-hati. Jadi, bukan berarti orang berpemikiran kritis itu lalu menjadi ateis. Bukan begitu. Tidak percaya Tuhan, bukan. Dia tidak mencampur aduk antara yang saintifik dengan yang katakanlah teologis. Prinsipnya adalah bahwa seorang PPK kritis hanya takluk di hadapan data, takluk di hadapan bukti. Jadi tidak bisa berubah pendapat. Apakah kalian ada yang sudah menonton video ini? Cuma 1, sekian menit, 1 menit lebih ya. Saya berharap ada kalian yang sudah menonton. Apakah ada yang sudah sempat nonton YouTube ini, video ini? Yang Petrov ini? Ada enggak? Ada ya? Oh, siapa, siapa? Ada enggak? Oh ya, silakan. Coba. Kamu sudah nonton? Sekarang coba kamu memberikan pendapat. Apakah pemikir kritis? Silakan, silakan. Menurut saya ini, Pak, masih bingung ya. Karena dia ini kan bagiannya itu di, apa ya, kalau misalnya dia itu harus memberitahu keatasannya kalau misalnya Amerika itu kasih serangan nuklir ke Unisovet. Tapi waktu itu di radarnya itu ada serangan 5 atau 4 ya. Tapi dia enggak berani lapor, bukan enggak berani ya, ragu karena dia ragu. Karena apa ya, sistemnya itu kayak belum terlalu canggih lah. Dan ternyata keraguannya itu benar. Jadi nuklirnya itu enggak ada ke Unisovet. Jadi setelah beberapa lama ditelusuri ternyata itu dari apa ya, kayak dari pancaran sinar gitu loh. saya bacanya yang saya saya nonton videonya terus saya baca juga yang di sumber yang di kompas. Jadi saya pikir itu dia kayak lebih kenal naluri sih pak. ya begitu. Bagus. Siapa namanya kamu ngomong kok enggak muncul di layar. Siapa namanya tadi? Vika. Vika, Vika. Bagus, Vika. Vika pengamatan Vika. Anda, Vika, jadi menurut kamu dia termasuk pemikiran kritis enggak? ini yang saya bingung karena dia itu lebih kenalurinya aja pikir kayaknya ini karena di kompas itu dibilang kalau misalnya Amerika mau serang Yunus Jopet dia harus banyak gitu loh nyerang enggak cuma 4 atau 5 gitu. Jadi dia prediksi mungkin ini sistemnya salah dan ternyata itu benar. Oke, oke. Vika, bagus ya. Silahkan ada siapa lagi yang membaca supaya kita dapat dua pendapat yang bagi yang sudah nonton ya. Kalau tidak, tidak apa-apa. Apakah siapa lagi yang sudah menonton? Apakah masih ada? Oke. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nah, jadi pengamatan Vika itu benar ya. pengamatan Vika jeli betul. Ini yang memang sengaja dimunculkan video ini untuk mengungkapkan atau menjelaskan satu hal. Seorang pemikir kritis dia harus bijak dan resonar. Jadi dia tidak mudah tertipu oleh apa namanya, apa yang kita sebut. Tadi saya sudah katakan bahwa seorang pemikir kritis harus takluk dihadapan data, dihadapan evidence. Tetapi dalam kasus ini kelihatannya dia tidak takung dihadapan bukti. Karena dimonitor itu mungkin bagi yang mereka belum pacar perlu diceritakan secara utuh supaya bisa paham. Jadi Petrov ini pada tahun mungkin konteksnya lebih luas lagi supaya paham. perang dingin antara Amerika dan Rusia itu saya masih SMP itu masih dapat kesekali. Itu setiap hari itu dunia ada dalam ancaman perang. Jadi Amerika dengan NATO-nya pertahanan Amerika dan sekutunya Eropa Barat dengan badan pertahanan NATO sementara Blok Timur Rusia India China dan apa lain-lainnya itu ya Kuba itu dengan fakta warsawa. Jadi saling mengancam selama bertahun-tahun itu tiap hari dunia seperti ada dalam ancaman perang. Petrov ini seorang Rusia yang diberikan tugas untuk memantau dari monitor kalau ada tanda-tanda serangan rudal dari luar maka dia harus menekan tombol untuk memberikan serangan langsung ke Amerika atau ke Blok Barat. Jadi tugasnya sangat penting sekali. Dia cukup menekan tombolnya dan melepaskan rudal-rudal belur kendali. Seperti itu. Tahun 1983 pada suatu malam di monitor itu muncul sinyal sinar yang menunjukkan bahwa ada tanda-tanda serangan kira-kira begitu. Ada empat atau lima tanda-tanda serangan. Tetapi dia belum tidak segera menurut SOP dia harusnya langsung tekan tombolnya dan menyerang. Tapi dia belum itu. Dia tidak berpikir berpikir rasional. Ini yang perlu. Ada insting yang perlu juga dipegang oleh seorang PPG kritis. Jadi dia insting dengan membuat kesimpuluan logis. Kesimpuluan logisnya begini. Kalau Amerika kalau ini benar serangan musuh dari Amerika maka dia tidak mungkin hanya menyerang dengan melepaskan empat lima peluru kendali. Karena apa? Itu berarti dia memberikan ruang bagi Rusia untuk menyerang lebih parah. Lebih gencar. Dia hanya lepas empat lima itu berarti dia kehilangan kesempatan. Dia membuat serangan mendadak supaya Rusia langsung lumpuh. Hanya lepas empat atau lima. Itu akan memberi kesempatan bagi katakan Petrov kalau detekan tombolnya maka itu hujan kedari akan menghentam Eropa Barat dan Amerika pada saat itu. Jadi dia tidak mungkin serangan dan luar kalau cuma tiga empat saja itu namanya buru diri. Jadi dengan berkesempatan logis begitu dia tidak tekan. Tidak tekan. Dia menduga ini pasti error di monitornya. Dan ternyata istinya benar. Error. Bayangkan kalau dia tidak berpikir kritis, tidak menggunakan rasionalitasnya dan dia langsung menekan. Berarti Perang Dunia Ketiga sudah terjadi pada tahun 1983. Itulah sebabnya nasibnya jadi tergantung. Tergantungnya karena begini. Dia berhasil mencegah Perang Dunia Ketiga. Tetapi Rusia jadi secara SOP dalam militer dia telah melanggar SOP-nya karena tidak menjalankan tugas seharusnya dia sudah menyerang. Tetapi memberikan hukuman juga tidak mungkin karena dia justru berhasil mencegah Perang Dunia Ketiga. Jadi nasib di Rusia menjadi tergantung. Tidak diberi penghargaan tetapi juga tidak diberi hukuman. Mau diberi hukuman tidak tegak karena yang dilakukan itu benar. Tetapi memberikan penghargaan itu berarti melecehkan aturan militer. Seorang yang melanggar SOP kok diberi penghargaan. Akhirnya Rusia bergantung nasibnya seperti itu nanti Amerika Ronald Tranget ketika jadi presiden dia dipanggil Amerika lalu diberikan penghargaan oleh Amerika. jadi karena dia tindakan cerdas itu berhasil mencegah Perang Dunia Ketiga. Kalau dia tekan tombol itu sudah Perang Dunia Ketiga. Nah itu yang mau ditekankan di sini adalah berpikir kritis memang dia takluk pada evidence pada bukti tetapi juga rasionalitas. Rasionalitas dan ini memang rasionalitas penyimpulan kesimpulan yang dibuat oleh Petrov itu memang kesimpulannya luar biasa. Dia tidak hanya lihat data karena kalau dia hanya menggunakan data dari sensor detektor itu kan data yang masih kecil. Untuk membuat kesimpulan besar untuk menyerang saya kira harusnya butuh data yang lebih banyak. Jadi dia tidak hanya pada data itu dia membuka ruang bagi kemungkinan teknologinya error dan dengan rasionalitas. Jadi seorang pemikir kritis bukan berarti lalu karena begini ada orang-orang kita terutama Indonesia kadang-kadang dia bisa menumpang data menyeleksi data untuk membenarkan apa yang diinginkannya orang-orang kita kalau untuk jago soalnya tipikal orang Indonesia data yang kecil tapi dia bisa besar-besarkan untuk membuat kesimpulan ini saya kira apa yang dibuat oleh Patrov ini menjadi contoh yang sangat baik untuk seorang pendidik kritis apa yang mau dikatakan dari sini adalah kita harus memang walaupun sudah punya data harus periksa data kita harus diuji terus diuji dicari sebanyak-banyak akurasinya persisinya nanti 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 belajar tentang standar berpikir kritis di pertumbuhan ke 9 atau 10 itu nanti kita akan lebih detail untuk melihat standar berpikir kritis jadi setiap data itu harus diuji akurasinya harus diuji persisinya dan seterusnya oke itu sudah bagus yang lain yang belum menonton tidak apa-apa Anda walaupun sudah lewat Anda nonton saja karena cuma satu koma sekian menit tidak tidak banyak cuma satu menitan dan juga link dari kompas ini sengaja saya sertakan supaya Anda bisa membacanya karena videonya dalam bahasa Inggris jadi linknya dalam bahasa Indonesia oke kita lanjut nah ini satu lagi kita harus diskusi terus pembek asah pemikiran kritis sekali kita ini berkaitan dengan apa namanya juta juta nah ini contoh bagaimana pengetahuan muncul dari keseharian realitas keseharian nah kita kan sudah tahu bahwa segala sesuatu jatuh dari atas ke bawah itu kan hal yang biasa tiap hari juga kita lihat layangan layangannya jatuh hujan jatuh air jatuh dari atas ke bawah gelas jatuh dari meja ke bawah tidak ada yang aneh dengan itu buah jatuh dari pohonnya ke bawah daun-daunan juga begitu jatuh ke bawah tapi atau main bola volley atau apapun juga jatuh ke bawah tentu saja itu buat hal yang aneh tapi ada orang gila semacam Isaac Newton yang mempertanyakan kenapa benar-benar jatuh ke bawah tidak jatuh ke samping atau jatuh ke atas ini pertanyaan gila jadi hal keseharian yang bagi kita tidak pernah pertanyakan karena memang begitu sudah sudah begitu masa barang jatuh ke atas kan gitu tetapi orang gila macam Newton ini dia butuh bukti apa sih yang di belakang itu mengapa dia harus jatuh ke bawah mengapa dia tidak jatuh ke samping mengapa dia harus jatuh lurus itu pertanyaan pertanyaan gila itu dari hal yang sederhana itu itulah yang kemudian melihatkan teori gravitasi yang katakanlah menciptakan revolusi dalam peradaban kita lewat teori gravitasi lalu turunnya banyak menjadi fondasi pengetahuan jadi ini sebuah contoh yang sudah saya sebutkan sejak pertumbuhan kemarin bahwa pengetahuan itu bahan dasar pengetahuan itu ada dalam keseharian kita ada dalam keseharian kita hanya membutuhkan kecerbatan kita kesehatan sensitivitas kita untuk mengobservasi mengamati secara sistematis apa yang ada dalam keseharian kita itu lalu kita mempertanyakannya lalu mencari bukti kan begitu itu sederhananya kayak gitu dan pbng kritis kan begitu dia harus mencari bukti fokusnya mencari bukti mencari data apapun bidang keilmu yang kalian pilih di UKSW atau meminatinya itu salahkan lagi ada dalam keseharian realitas keseharian karena itu disiplinkan dirimu supaya berpikir sistematis berpikir kritis dengan mencari bukti mengamati sebuah fenomena yang berkaitan dengan bidang ilmu ilmu lalu mencari bukti hal-hal sederhan aja gak usah terlalu berpikir besar dulu karena itu menata kebiasaan menata habitat habit jadi menjadi kritisi itu adalah sebuah habit yang harus dibangun harus dengan sadar kita bentuk bahkan ketika kalian pergi ke cafe makan kalau makanan yang enak coba kalian cerita bahan dasar dari apa cara masak seperti apa itu cara berpikir ilmiah jangan hanya enak saja kalian hanya buat kesimpuluan makanan enak enak lalu begitu saja tapi mencari buktinya mengapa dia enak itu masuk sedikit ke situ itu kalian sudah membangun habitat atau habitus untuk berolah ilmu mengapa dia enak bisa tanyakan tukang masak ini ibu yang masak ini bahannya apa sih kalau boleh tahu kan gitu ya menurut kayak gitu caranya apalagi kalian ini apa namanya mainkan apa sekarang lagi viral apa itu kan youtuber itu sudah bisa jadi bahan orang konten kalian atau misalnya bertemu apa saja itu bisa diobservasi dengan 1-2 pertanyaan supaya kalian bisa dapatkan menggali data yang agak lebih dalam sedikit jadi jadikan itu sebagai kesempatan untuk melatih dirimu membangun habitatmu habitus habit kebiasaan untuk mengolah pengetahuan karena pengetahuan terus diolah saya minta maaf kalau kalian terkesan saya mengulang-ulang ini karena saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman dosen termasuk 4 rektor kita Indonesia ini menjadi lahan subur bagi sains bagi teori-teori banyak orang-orang dari luar orang barat yang melahirkan teori-teori mereka justru di lahannya Indonesia mereka datang mengamati kita mereka menulis jadi teori jadikan buku lalu kita sendiri orang Indonesia menulis waktu menulis harus merujuk tulisan mereka padahal menulis tentang kita tapi harus merujuk tulisan orang barat padahal mereka penelitian paling 3-4 tahun paling lama 5-6 tahun mereka mengamati lalu jadi teori kita seumur hidup kita ada di situ kenapa mereka hanya 3-4 tahun bisa membuat teori kita yang sejak lahir di situ kita enggak buat kan gitu ya itu karena kebiasaan tidak membangun habitatnya dalam membuat teori berolah berolah ilmu berolah berolah datang tanya kita tanya orang tua kita orang-orang sekitar kita untuk membangun datanya dari data yang ada itu lalu mereka membuat abstraksinya untuk menjadi teori jadi kita ini hanya menjadi informen saja kan gitu ya menjadi kesian kita oleh karena itu saya ingin selalu akan mengulang-ulang ini terus biar kalian bosan juga tidak apa-apa tapi saya berharap itu menyadarkan kita jadi bukan cuma kalian sebenarnya dengan teman-teman dosen pun kami bicarakan seperti itu membangun kesadaran bersama untuk kita membangun teori dengan cara selalu menyadari berusaha untuk mengobservasi apa yang ada di sekitar kita mempertanyakan jadi jangan takut untuk pertanyaannya aneh atau pertanyaannya remet temeh tidak perlu kalau zaman itu kalau misalnya Isaac Newton itu teman kamu barangkali kalau pada waktu itu dia mempertanyakan kenapa buah jatuh ke bawah mungkin kalian akan bilang gila kamu itu gila mana-mana ada barang yang jatuhnya tidak ke bawah dan pertanyaan yang sederhana gila itulah melahirkan teori besar jadi jangan takut untuk mempertanyakan sesuatu mari kita lihat bagaimana manfaat berpikir kritis di kelas atau di kampus bagi yang punya kopi mari minum kopi saya sambil minum jadi kalau kuliah pagi kita dari begini bisa santai kalian bisa sambil minum atau bisa snack atau apa saja tidak masalah yang penting jangan saling cerita sambil cerita cerita dengan orang lain karena itu berarti tidak ikut kuliah kita lihat berpikir kritis bagaimana di kelas tuntutan proses belajar di pergeruan tinggi itu fokus pada pemikiran tingkat tinggi saya kira kalian dari SMA sudah akrab dengan konsep ini higher order thinking higher order thinking ini apa namanya sebenarnya dari Bloom taksonomi Bloom tapi kemudian banyak digunakan oleh Dikti untuk mendorong supaya pembelajaran pembelajaran itu menciptakan high order thinking itu prinsipnya adalah sebenarnya pengertinya luas tapi secara sederhana berkaitan dengan evaluasi ide dan informasi yang aktif dan cerdas itu yang maksudnya mempertanyakan data mempertanyakan evidence membangun evidence mensistematisasi untuk menyimpulkan jadi berpikir kritis posisinya di situ dalam kondisi ini berpikir kritis memainkan peran penting di seluruh kurikulum berkurang tinggi saya ingin katakan bahwa menjadikan berpikir kritis sebagai mata kuliah dasar umum atau mata kuliah dasar universitas saya tahu saya ya mungkin saya salah tetapi sepanjang yang saya cari tahu observasi karena saya juga pendeliti pusat studi pemikiran kritis itu UKSW yang pertama UKSW yang sedang lakukan belum ada ustaz yang menjadikan berpikir kritis sebagai MDU bahwa ada diajarkan di progri tertentu di fakultas tertentu itu pasti ada tetapi menjadikan dia sebagai MDU saya kira baru UKSW kalau sejak 2012 itu diajarkan di FEB FEB yang duluan dengan mata kuliah berpikir kritis ini dan saya terlasuk pengajarnya baru angkatan ini angkatan kalian inilah dijadikan sebagai mata kuliah dasar umum yang artinya wajib untuk semua mahasiswa UKSW jadi kalian beruntung sebenarnya berpikir kritis mahasiswa dapat membelajari berbagai keterampilan yang dapat meningkatkan kinerja dan hasil belajar sekali lagi sebagai tools berpikir kritis membantu kalian untuk lebih efektif dalam belajar dalam membaca walaupun dalam mendengarkan karena kalian sudah punya kerangka yang membantu kalian untuk belajar dengan lebih cepat tidak usah terlalu dengar semua omongan cukup tanggap apa purpose-nya apa konsep yang sedang dibahas apa informasi yang digunakan untuk men-support pembahasan itu masalah apa yang sedang tidak dibahas di situ dan hal-hal seperti itu apa kesimpulannya itu menjadi cara pandang supaya membantu kita untuk cepat mensistematisasi pengetahuan dari yang kita baca maupun kita dengar keterampilan yang berpikir kritis ini termasuk memahami argumen dan keyakinan orang lain mengevaluasi argumen dan keyakinan tersebut secara kritis mempertahankan argumen dan keyakinan yang didukung dengan baik tentu saya harus tekan sedikit di sini ketika kalian nanti mulai diskusi kelompok mudah-mudahan situasinya lancar sehingga sesuai dengan nota rektor mulai 18 Oktober kita sudah bisa kuliah tetap muka luring belum sebuah kelas tetapi sudah mulai kuliah tetap muka itu nanti diskusi-diskusi kelompok itu kan kalian berdebat ketika berdebat harus ingat tadi ya argumen-argumennya harus didukung data tidak boleh ngeyel kalau kalian berdebat walaupun diskusi kelompok kecil dilatihlah dirimu jangan ngeyel jangan karang-karang jangan tipu-tipu harus pada data kalau memang data kamu kalah dari temanmu evidensmu kalah dari temanmu kamu harus dengan rendah hati menerima pandangan orang lain jadi ini yang penting dalam berpikir kritis seperti itu biasanya secara awam itu dianggap malah itu cepat mengalah itu berarti tidak kritis itu salah pandang jadi jangan melihat para politisi berdebat di TV itu lalu kalian bilang oh itu contoh pemikir kritis itu biasanya digunakan Roke Girong itu pemikir kritis bagus itu sekali lagi saya tekankan itu Roke Girong bukan tipikal pemikir kritis itu bukan berpikir kritis yang berikut sebagai tools berpikir kritis membantu mahasiswa melakukan aktivitas-aktivitas kuliah dengan efektif baik dalam hal mendengarkan membaca menulis maupun berbicara saya kira sudah ulang-ulang saya tekankan tentang ini nah ini saya ingin menunjukkan apa namanya apa yang kami temukan dan penelitian-penelitian lain yang menunjukkan misalnya penelitian yang dilakukan oleh Richard Paul dengan Linda Elder bukunya saya sudah apa namanya sudah sampaikan buku tunjukan utama nanti buku yang lain saya akan upload juga bagi kalian yang tertarik membaca akan memperkaya jadi penelitian dari Richard Paul dan Linda Elder di 66 perguruan tinggi di Amerika 28 negeri dan 38 usaha swasta itu menunjukkan bahwa meskipun para dosen mengakui berpikir kritis itu sebagai yang paling utama dalam pembelajaran ternyata hanya 19 persen saja yang bisa menjelaskan apa yang dilakukan agar meningkatkan berpikir kritis mahasiswa jadi perisinya begini kalian tentu tahu dan hampir semua banyak orang yang omong tentang kuliah perguruan tinggi itu semua tahu bahwa orang akademisi orang akademik mahasiswa dosen itu pasti berpikir kritis kan gitu ya namanya orang kuliahan itu pasti kritis harusnya kritis mahasiswa harusnya kritis kan gitu ya itu seperti keyakinan umum nah pertanyaan itu setelah dikonfirmasi kepada dosen mereka juga yakin bahwa benar bahwa mahasiswa itu harus kritis pebelejaran itu harus membuat mahasiswa menjadi kritis tetapi pertanyaan lanjutnya dari Richard Powell dan Lidya Elir adalah tanya kepada dosen oke kalau betul Anda yakin bahwa pebelejaran itu harus membuat mahasiswa kritis maka pertanyaannya adalah apa yang Anda lakukan supaya mahasiswa Anda menjadi pbq kritis nah pertanyaan itu lalu dari apa hanya 19% saja yang bisa menjelaskan apa yang mereka lakukan untuk mahasiswa mereka menjadi pbq kritis yang lainnya nggak bisa jelaskan artinya apa yang bisa kita simpulkan dari sini artinya bahwa asumsi atau keyakinan bahwa mahasiswa seharusnya berpikir kritis itu keyakinan yang belum punya bukti tidak pernah dibuktikan diterima begitu saja itu sebabnya kalau mahasiswa buat apa-apa di TV masyarakat kami ngomong lo mahasiswa begitu kok nggak kritis bahasa-bahasa begitu karena selalu dikaitkan dengan kritis tetapi apa yang dilakukan oleh universitas untuk membuat mahasiswa kritis nah itu yang dari penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata katakanlah universitas-universitas pergerut tinggi-pergerut tinggi bahkan di Amerika pun belum berbuat banyak untuk membuat mahasiswa menjadi pbq kritis Richard Paul dan Linda Ehler juga menemukan bahwa 89% dosen setuju pbq kritis itu menjadi prioritas dalam pengajaran nah dari situ 77% bayangkan ya itu tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka lakukan jadi ini sebuah ironi sebenarnya bahwa warga akademik diharapkan menjadi pbq kritis tetapi ternyata tidak ada proses sengaja by design untuk membuat warga akademik menjadi pbq kritis nah itulah sebabnya langkah UKSW itu dalam rangka itu untuk menjawab apa namanya hasil-hasil temuan yang menyedihkan itu nah kami di pusat studi pemikiran kritis ya CCTV itu apa namanya Center for Critical Thinking Development UKSW ya itu juga terutama saya di kelas FEB 2018 saya buat angket survey juga seperti ini dan ini berkaitan dengan critical reading ini coba kalian perhentikan ya jadi diberikan dibagi bacaan untuk mahasiswa ada bacaan yang ada 10 kelompok lalu ada bacaan yang berbahasa Inggris untuk 5 kelompok dan ada bacaan yang berbahasa Indonesia saya ingin lihat apakah ada perbedaan pemahaman gak yang kalau mereka membaca teks berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia ternyata saya senang karena tidak ada perbedaan pemahaman mereka baik yang pakai bahasa Inggris dan Indonesia ternyata sama tidak ada perbedaan jadi itu itu kebanggaan saya dan saya yakin kalau itu dilakukan terhadap kalian juga saya punya keyakinan seperti itu artinya mahasiswa UKSW saya duga karena kalian saya belum survei saya duga berkaitan dengan teks-teks berbahasa asing itu tidak ada problem mungkin kalau pun ada tidak signifikan tidak terlalu besar itu harapan saya nanti kita bisa uji nanti diberikan bacaan itu lalu mereka diminta untuk identifikasi elemen-elemen penelaran dalam berpikir kritis yang minggu lalu sempat saya sampaikan nanti kita akan bahas khusus dalam pertemuan ke entah 7 atau 8 suruh mereka diminta untuk identifikasi misalnya purpose-nya apa purpose dari tulisan itu apa jadi baik bahasa desa ataupun bahasa inggris kelompoknya berbeda 5 kelompok berbahasa desa dan 5 kelompok teks berbahasa inggris purpose-nya apa lalu informasi yang digunakan dalam tulisan itu apa konsep kuncinya apa dalam tulisan itu kesimpuluhan yang dibuat dalam tulisan itu apa implikasinya apa sorry ini yang pertama point of view-nya apa dari situ didapati bahwa misalnya untuk identifikasi point of view secara apa namanya rata-rata hanya 60% yang berhasil mengidentifikasi point of view dari bacaan baik bacaan berbahasa desa walaupun berbahasa inggris bahkan ada yang sangat terlendah sekali kelompok dua ini cuma 24% dalam mengidentifikasi purpose itu lebih rendah lagi cuma 55% dan ada kelompok yang sangat kecil 31% ini kelompok yang berapa ini mengidentifikasi informasi lebih kecil lagi ini apa namanya cuma 22% saya harus jelaskan dulu ini memang kelihatan sangat parah sekali karena tidak bisa mengidentifikasi informasi ini tekstnya tekst filsafat jadi saya mengajar filsafat ini waktu itu bukan bantuan kuliah berpikir kritis bantuan kuliahnya filsafat sebenarnya nah jadi kalau filsafat itu memang tidak ada data filsafat itu dia tekst-tekst filsafat itu lebih ke begini perbedaan antara sains dan filsafat itu kalau sains itu fondasinya adalah data evidence tapi kalau filsafat bukan filsafat itu lebih pada argumen logika jadi saya mengadari bahwa kelemahannya karena di situ naska tekst-tekst filsafat oleh karena itu mereka sulit menemukan informasi karena informasi itu adalah data hal-hal yang bersifat empirik statistik kasus contoh yang gitu-gitu akhirnya saya menjadi paham itu jadi rendah sekali mengidentifikasi konsep saja itu juga rendah cuma 34% bahkan ada yang nol ada kelompok yang tidak sama sekali tidak bisa identifikasi tidak satu pun bisa identifikasi nah ini sudah saya tulis jika di kompas bangsa hasil ini saya tulis di kompas ID tapi yang mau dikatakan di sini adalah bahwa keterampilan kritikal reading lemah nah itulah sebabnya nanti di pertemuan 11, 12, 13, 14 atau itu kalian akan diajak satu pertemuan itu satu nanti ada pertemuan khusus bahas kritikal reading ada satu pertemuan lagi khusus bahas kritikal listening ada satu pertemuan lagi khusus bahas kritikal writing dan satu pertemuan lagi khusus bahas kritikal speaking itu maksud sampai keterampilan-keterampilan itu bisa dikuasai dengan baik nah jadi itu keadaan kita di UKSW yang berikut ini masih berkaitan dengan berpikir kritis di kampus Stephen Norris itu dia mengatakan bahwa berpikir kritis itu adalah hak moral mahasiswa arti mahasiswa berhak apa namanya untuk diajarin agar bisa berpikir kritis ini Stephen Norris ini seorang apa namanya Profesor Pendidikan dari Australia dia bilang hak jadi artinya di sini pendekanannya adalah bahwa mahasiswa punya hak untuk dibekali dengan kemampuan berpikir kritis nanti kita akan lihat di dunia kerja bagaimana kebutuhan itu nah oleh karena mahasiswa punya hak berhak maka dosen juga punya kewajiban moral untuk melatih dan mengasah pemikiran kritisnya mahasiswa dan termasuk berkolaborasi sebagai komunitas ilmiah untuk saling mengasah daya kritis jadi artinya dengan mengajar kalian saya sendiri akan terasah dengan diskusi dengan kalian kalian memberikan pendapat sebenarnya itu juga mengasah saya itulah kita ada dalam semua komunitas yang membangun pemikiran kritis yang disebut oleh Pak Noto dengan magistrarum et scolarium yang kalian sudah dapatkan di VCUKSW magistrarum et scolarium itu artinya magistrar atau dosen dengan skolar dengan mahasiswa itu ada dalam satu komunitas diskusi yang intens untuk saling membangun membangun teori membangun pemikiran kritis dan seterusnya Pak Rektor pertama kita Pak Noto sebut magistrarum et scolarium dan apa namanya itu menjadi pegangan kita jadi sejak awal UKSU berdiri itu sudah berada di dalam semangat berpikir kritis sebenarnya hanya itulah kita sebagai apa namanya pelanjut itu harus mendegakkan kembali atau mengangkat kembali itu dan mengekspesitkannya dalam pembelajaran nah ini yang terakhir berkaitan dengan berpikir kritis di kampus saya kira saya sudah sampaikan juga ini jadi sebagai tools maka berpikir kritis digunakan untuk mengasah empat keterampilan keterampilan listening yaitu mendengar kritis untuk memahami kuliah cerama diskusi termasuk ketika diskusi kelompok dalam proses aktivitas di kampus yang kedua critical reading yaitu sebagai memahami membaca kritis sebagai berbagai bacaan ilmiah baik buku jurnal artikel makalah dan sebagainya lalu critical writing menulis kritis untuk tugas membuat makalah membuat artikel skripsi dan tugas karya tulis lain lalu critical speaking berbicara kritis untuk membuat presentasi berdiskusi berbicara di publik dan seterusnya saya harus sampaikan bahwa di UKSW lebih mendorong critical speaking daripada public speaking saya ingin sedikit memberikan perbedaannya public speaking kalau anda mengikuti kegiatan public speaking saya yakin diantara kalian yang sudah ikut yang dipoles di situ adalah teknik berbicara teknik berbicara sedikit rupa sehingga bisa menarik minat pendengar bagaimana saatnya suara direndahkan suara ditinggikan bagaimana cara kita tampil jadi kalau public speaking itu dia lebih kepada penampilan luar itu yang saya tidak setuju dengan public speaking kita lebih menekankan critical speaking artinya apa yang ditekankan di situ adalah isinya substansinya substansi bicaranya isi bicaranya jadi membuat orang tertarik itu karena isi bicaranya bukan karena apa namanya penampilannya bagus pakai jazz dasi barangkali dan bisa menentertain kelas bukan itu oke bahwa itu ada syukur tapi bukan itu yang utama yang utama adalah kekayaan substansinya dari pembicaraannya itulah critical speaking dan itu yang kita ingin apa namanya padamkan kepada kalian yang lewat mata kuliah yang berpikir kritis nah oleh karena itu satu impian besar UKSW adalah ketika kalian tamat menjadi profil profil lulusan di UKSW itu adalah punya empat keterampilan dasar ini selain tentu profil yang lain yaitu misalnya kreatif minoriti itu ya yang ini sebenarnya ada sudah bagian dari kreatif minoriti tapi saya ekspresikan karena berkaitan dengan mata kuliah yang saya ajar diharapkan kalian punya empat keterampilan ini yaitu keterampilan apa namanya critical listening reading writing dan speaking kalau punya empat keterampilan ini saya yakin kalian nanti dimanapun juga bekerja atau dimanapun kalian akan menjadi sangat efektif dan sangat maju oke sekarang kita lihat bagaimana berpikir kritis di dunia kerja nah ini penting sekali supaya kalian bisa lihat manfaatnya belajar berpikir kritis banyak survei menunjukkan bahwa kurang dari setengah lulusan perluluan tinggi saat ini dapat berharap bekerja di bidang studi utama mereka kami sedang mendesain sebuah survei untuk alumni alumni UKSW tetapi dugaan kami sama memperkuat hasil survei ini bahwa kebanyakan orang bekerja tidak di bidang ilmu yang waktu di S1 dia bekerja di bidang yang berbeda silahkan kalian amati dan mungkin kalian akan menemukan paling tidak bukti-bukti yang memperkuat kesimpulan ini bahwa kebanyakan orang tidak bekerja sesuai dengan bidang waktu di S1 itu artinya apa artinya bukan bidang studi yang anda ambil itu yang akan membawa anda ke dunia kerja sesuatu yang lain dan bukti-bukti itu menunjukkan bahwa kemampuan yang soft scale itu berkaitan berpikir kritis berkaitan dengan ada juga yang berkaitan dengan kemampuan untuk fleksibel dalam bergaul misalnya dalam problem solving misalnya dan itu semua atribut-atribut berpikir kritis statistik di atas yang tadi saya sebutkan tadi survei itu berbicara banyak tentang mengubah realitas tempat kerja tempat kerja itu dunia itu berubah sangat cepat kalau ada hanya ahli di satu bidang saja bidang yang tunggal itu sangat berbahaya sangat rentan karena perubahan di tempat kerja itu cepat sekali sekarang orang lebih banyak outsourcing mengapa outsourcing karena misalnya kalau sekarang dia butuh seorang ahli katakanlah misalnya hukum perusahaan butuh alih hukum dia hanya sewasa hire seorang alih hukum datang benahi siapkan aturan-aturannya siapkan misalnya MOU-nya selesai kontrak tiga bulan atau enam bulan ya selesai kebutuhannya sudah berubah lagi bukan cuma di situ lagi perubahan perubahan kebutuhan itu lalu dia hire lagi orang lain ahli lain outsourcing daripada membayar seorang tenaga kerja seumur hidup sampai apa namanya pesangonya hari tuanya itu kan habis dana banyak oleh perusahaan nah karena begitu cairnya fleksibelnya dunia kerja maka orang yang bertahan di situ adalah orang yang punya keterampilan berpikir kritis karena bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan bisa diterima di mana saja lingkungan mana saja yang berikut pemilik kerja tidak mencari karyawan dengan keterampilan karir yang sangat terspesialisasi karena keterampilan seperti itu biasanya dapat dipelajari dengan baik di tempat kerja atau bisa diatasi dengan apa namanya tadi outsourcing tadi menyewa orang untuk kerja 3 bulan 6 bulan kalau perlu ya 1 tahun ya tidak apa-apa tetapi kita tidak seumur hidup membayar gajinya sampai pensionnya kita bayar sekalian nanti ya nah paling dibutuhkan karyawan dengan keterampilan berpikir dan komunikasi yang baik dalam konteks pembelajaran cepat dapat memicahkan masalah berpikir kreatif menganalisis informasi menarik kesimpulan yang tepat dari data dan mengkomunikasikan ide mereka nah kami coba beberapa perusahaan ya yang sempat ke UKSWE berdiskusi untuk kerja sejumlah kerasahab keluhan-keluhan mereka begini saya harus sampaikan kepada kalian supaya kalian sadar ini termasuk berapa lebih UKSWE termasuk dievaluasi disitu ya saya tidak usah bilang supaya kalian tidak perusahaan perusahaan dekat-dekat Selatinga dan sekitar jadi kami coba mensufruh mereka untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka tentang dunia kerja atau katakanlah kriteria karyawan yang dibutuhkan mereka bilang dan ini para pemilik perusahaan yang kami dekati mereka bilang begini orang-orang karyawan sekarang misalnya begini misalnya dia di IT ada masalah lalu kasih dia tolong selesaikan dia begitu cek dan kalau masalah itu tidak terkaitan berkaitan dengan jawabnya dia akan bilang oh itu bukan di job saya itu selesai nah ini jelas tanda bukan seorang pemiliknya kritis karena para pemilik perusahaan mereka sangat dongkol sangat jengkel dengan karyawan yang model kayak gini karena dia begitu tahu bahwa itu bukan masalah dia langsung gak mau urus seorang pemilik kritis dia harus cari tahu sampai akar masalahnya kalau memang bukan di job ceritahu ini akarnya dimana lalu lapor ke bos oh ini ternyata ada di bidang ini ada di divisi ini misalnya masalahnya kayak gini-gini lapor ke bos itu baru seorang pemilik kritis dia cari data cari bukti lacak sampai akar masalah bukan dia lihat bukan masalahnya dia dia jawabnya dia lalu dia bilang sorry bos itu bukan di tempat saya bukan masalahnya bukan di divisi saya nah ini bukan seorang pemilik kritis namanya perusahaan-perusahaan seperti yang dibilang oleh dan saya juga baca beberapa hasil penelitian termasuk yang ditemukan oleh Richard Paul dan terutamanya itu menunjukkan hal yang sama para CEO CEO maksudnya lebih suka orang yang diberi tanggung jawab sampai ke akar-akarnya mencari sampai bukti jadi tidak mudah menyerahkan sebuah tugas yang tidak tuntas digantung begitu saja nah itu bukan ciri PBG kritis nah saya berharap kalian pahami itu sehingga kalau kalian tembukan masalah cari sampai akar-akarnya sampai tembukan akar-akarnya kalaupun itu bukan bagian dari tugas tidak masalah tetapi kalian sudah menemukan sebuah solusi sampaikan kepada mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas masalah itu tapi kalian menjelaskan masalahnya dengan baik dan bahkan ketika itu kalian lakukan sebenarnya kalian telah memperkaya pengetahuan kalian sebenarnya dan itu sebenarnya ciri seorang pemimpin seperti itu dia mencari selalu mencari sampai akar-akar masalahnya dan dia mengesuai banyak hal akhirnya dan sehingga dengan demikian bahkan dia akan menjadi kepercayaan di kantor yang berikut ini juga hasil penelitian yang berkaitan dengan apa namanya dunia kerja nah The Foundation for Young Australians ya itu melakukan survei tahun sorry ini datanya salah 2012 sampai 2015 ya itu mereka menemukan bahwa permintaan dunia kerja terhadap karyawan atau apa namanya ya karyawan baru yang direkrut itu syarat untuk kualifikasi keterampilan berpikir kritis meningkat dalam 3 tahun itu ya 158% ya begitu tinggi permintaannya kalau kalian lihat di diagram ini statistik ini dia hanya ada di bawah keterampilan literasi digital permintaan untuk literasi digital mencapai 212% tetapi untuk critical thinking mencapai 158% jauh lebih tinggi dari yang punya kompetensi kreatif ya bahkan problem solving problem solving itu masih lebih rendah ya permintaan perusahaan mereka lebih banyak karena apa dalam critical thinking itu sudah ada creativity sudah ada problem solver walaupun tidak seperti saya sudah jelaskan minggu lalu tidak setara kreatif dan critical thinking tidak setara atau problem solving tidak setara dengan critical thinking tetapi ada irisannya sudah diiriskan di dalam critical thinking ya kemampuan presentasi kalau presentasi juga ada bagian di dalam critical thinking yaitu critical speaking kan gitu ya jadi kalau diamati maka hampur semua item yang ada di sini ya paling tidak dia sampai mulai dari presentasi skill problem solving creativity tiga ini itu sudah masuk untuk critical thinking juga ya kalau kita masukkan ini ke sini maka anda bayangkan permintaannya berapa persen tinggi sekali kan gitu ya yang tidak masuk berpikir creativity tentu adalah team work misalnya building effective relationship ini secara langsung ya tidak tidak masuk tetapi yang punya irisan-irisan itu ya creativity problem solving presentation scale itu masuk nah kalau ini masuk ke sini maka bayangkan critical thinking itu sudah berapa persen permintaan tinggi sekali ya kebutuhan akan kalian critical thinking itu satu nah yang kedua ini kelingkat di sini silahkan kalian klik untuk bisa belajar lebih detail ya pada tahun 2006 itu disurvey enam empat ratus perusahaan terkemuka di Amerika itu pertanyaannya begini kalau Anda menerima merekrut karyawan baru itu apa namanya kompetensi atau keterampilan apa yang Anda akan prioritaskan dalam penerimaan karyawan baru 92,1% critical thinking bayangkan 92,1% nah kalau Anda lihat di dalam katakan syarat-syarat lawan kerja memang kan tidak ada di situ bahwa harus terampil berpikir kritis kan begitu ya tidak secara formal tidak dirembuskan di situ ya tetapi akan muncul dewancaranya dewancaranya akan mengakses karena critical thinking itu bukan apa ya bukan sebuah kealian formal dari perguruan tinggi tidak ada orang yang serjana critical thinking yang adalah sejarah hukum sejarah ekonomi sejarah teknologi sejarah informasi dan seterusnya sehingga lawan kerja lebih menyebutkan kompetensi formal seperti itu tetapi keterampilan critical thinking itu menjadi catatan paling utama dalam penerimaan karyawan baru seperti data yang kita lihat ini nah itu sekali lagi itu berarti di dunia kerja itu apa namanya critical thinking sangat dibutuhkan jadi penjauh pertanyaan mengapa perlu berpikir kritis ya di kampus sudah di dunia kerja sudah mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari berpikir kritis atau mungkin tidak usah sebelum masuk ke sini saya buka dulu kesempatan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan saya berikan dulu supaya jangan numpuk kelihatan sudah banyak barangkali silahkan kalau ada mau berkomentar bertanya atau apa sebelum kita masuk ke berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari saya berikan kesempatan saya Pak silahkan siapa ya siapa ya siapa Ananda atau siapa ya siapa ya siapa ya siapa ya siapa ya oh siapa ya oh siapa ya jadi kan Pak berpikir kritis itu kan juga harus diperlukan bukti dan beberapa pengetahuan kita kan nah Pak gimana kalau misalnya orang itu dia tuh kayak profesor terus misalnya pengetahuan itu banyak banget Pak apakah mungkin Pak dia tuh bisa juga tidak berpikir kritis sedangkan dia kan banyak pengetahuan kalau misalnya bisa kenapa Pak karena kan dia banyak pengetahuan harusnya dia bisa dong berpikir kritis bagus pertanyaan bagus pertanyaan bagus nah tadi saya sudah menyinggung sedikit menyinggung tentang hasil penelitian dari Richard Paul dan Linda Elder yang di N66 berusahaan tadi ya di antara mereka itu ada sembilan profesor ini supaya langsung menjawab pertanyaan Zivanya tadi ada sembilan profesor dari sembilan profesor itu ternyata hanya dua yang masuk dalam ketahuan berpikir kritis tujuhnya tidak misalnya contoh tujuhnya tidak itu begini ketika diminta untuk memberikan definisi tentang berpikir kritis definisi yang mereka berikan itu malah jauh dari substansi berpikir kritis ini yang saya bilang kalian sejak awal karena banyak orang salah paham tentang berpikir kritis dikiranya berpikir kritis itu adalah apa namanya misalnya punya pendapat itu dia sama sekali tidak menyerap pokoknya dia bisa mempertanggap pendapatnya dengan apapun juga tidak mengalah pandangan seperti itu tidak sepenuhnya benar tidak sepenuhnya benar kenapa inti berpikir kritis adalah dia mempertanggap pendapat itu berdasarkan data dan bukti sementara orang yang jago debat dalam pengertian kita orang awam itu adalah apapun yang terjadi dia tidak akan menyerah walaupun datanya sudah bisa dibuktikan datanya sudah tidak valid lagi ada data terbaru yang disampaikan oleh lawan debat barangkali tetap dia ngotot tidak mau terima itu tidak masuk dalam kategori berpikir kritis atau seperti yang saya sekali lagi angkat contoh runggirung banyak sekali masyarakat Indonesia kalau kita lihat dalam percakapan-percakapan di luar dan di becos itu dianggap berpikir kritis padahal berdasarkan definisi yang kita gunakan ini tidak masuk dalam kategori berpikir kritis Anda bayangkan Rokigirung itu bahkan disebut profesor kan karena dianggap seorang apa namanya ahli filsafat dan berpikir kritis kemarin kemarin waktu waktu mahasiswa mahasiswa UI sorry BEM ya ketua BEM menggalang demonstrasi endgame untuk minta Jokowi mundur itu juga mengatasaham akan berpikir kritis jadi waktu di apa di debat oleh Adi Armando lalu dalam percakapan diskusi di TV itu Adi Armando dianggap apa namanya menghambat mahasiswa yang lagi berpikir kritis justru mahasiswa kritis mengkritik pemerintah kok dihambat oleh katakanlah Adi Armando yang juga dosen UI dan disebut para buser Jokowi nah itu disebut berpikir kritis padahal waktu diskusi misalnya di TV One lalu dia ditanya apa data yang digunakan untuk meminta Jokowi turun dianggap Jokowi gagal itu datanya mana gak ada satu sekali dia sampaikan nah itu jadi pertanyaan sebagainya apakah profesor bisa tidak berpikir tidak berpikir kritis ya karena itu karena salah paham salah paham tentang berpikir kritis makna berpikir kritis itulah yang membuat banyak profesor dokter mengira mereka berpikir kritis padahal sebenarnya tidak karena memang dari dulu berpikir kritis itu tidak pernah diajarkan jadi hanya diandaikan semua orang dengan sendirinya kalau dia sudah masuk ke perguruan tinggi maka dia bisa berpikir kritis nah itu yang terjadi jadi itu sudah hasil penelitian itu sebenarnya bahwa tidak semua nah bahkan kami juga ya diukurusnya juga kami lakukan tahun lalu ya 85% dosen yang mengisi angket itu dan 80% sekali lagi 85 orang yang mengisi angket itu dan ada 200an mahasiswa khusus yang mengisi angket dosen 85 itu dan 85 orang ternyata 67 67% itu tidak masuk dalam kategori berpikir kritis itu dilihat indikatornya dari definisi yang digunakan lalu apa namanya indikator-indikator yang digunakan lalu metode yang digunakan dalam pembelajaran di kelas itu jadi dari apa namanya dari indikator-indikator itu lalu kami buat semacam kesepuluhan nah itu memang survei yang apa namanya tidak dirancang matang untuk itu hanya sekedar mengambil data mental saja agar mendapatkan gambaran tentang kondisi berpikir kritis di UKSW jadi bukan penelitiannya serius tapi kami memang targetnya adalah sekedar mendapatkan gambaran supaya kami bisa tahu apa yang bisa kami persiapkan untuk menggambangkan pemikiran kritis di UKSW jadi sekali lagi sefanya tidak serta-merta kalau orang berpikir ketinggi termasuk profesor sekaligus sekalipun dia menjadi pemikir kritis bahkan penelitian-penelitian lain menunjukkan bahwa profesor kadang-kadang menjadi dogmatis karena merasa sudah tinggi ilmunya sudah banyak pengetahuannya lalu tidak boleh dibantah apalagi kita Indonesia yang sangat feodal kuat banyak profesor tidak mau dibantah walaupun ada data yang lebih baru untuk mendebat penelitian-penelitian mereka akan bisa marah itu kalau didebat jadi perilaku-perlaku feudalisme itu juga menghambat pemikiran kritis terutama seperti profesor itu lebih banyak sikap feudal tidak semua banyak juga profesor yang rendah hati dan rendah hati itu bagian dari berpikir kritis justru hal penting dari seorang pemikiran kritis adalah memberi kerendah hati intelektual atau intelektual humility nanti kita akan dapatkan itu dalam pertemuan 9 mungkin atau 10 begitu sebetulnya jadi sekali lagi tidak serta-merta nanti kalian juga pikir kalian masih sudah pasti berpikir kritis belum tentu begitu ya semuanya silahkan kalau ada lagi ya Pak makasih Pak ya saya Pak silahkan siapa ya saya pukulkan Pak ya ini kan kita sudah banyak membahas tentang berpikir kritis nah mungkin dari teman-teman mempunyai definisi yang berbeda mengenai berpikir kritis tau dari saya kan kemarin saya memiliki definisi berpikir kritis itu adalah cara kita menggunakan akal budi pikiran kita untuk mengolah suatu fakta nah saya mau tanya nih Pak definisi berpikir kritis menurut Bapak itu yang sebenarnya apa sih Pak terima kasih siapa namamu kok gak muncul di sini layar saya buwan Pak siapa sepufan sepufan aduh namamu rumit oke ini bagus jadi nah ini saya sekaligus mevaluasi bacaan saya dari tugas-tugas yang kalian sampaikan ya untuk sepufan bertanya jadi saya ingat itu harusnya tadi saya duluan evaluasi memberikan tanggapan terhadap tugas-tugas yang kalian lakukan ya cukup banyak yang definisinya oke ya termasuk yang tadi sepuluan bilang itu ya tapi juga cukup tidak sedikit yang buat definisi yang salah memang ya maksudnya definisi masih umum ambil dari Google ya saya lihat bahasa-bahasa Google itu ada yang ambil dari Google ya tidak merumuskan definisi sendiri kalau Anda ambil dari Google Anda sulit mendapatkan definisi yang tepat Anda bisa salah mendefinisikan sebagaimana yang umum didifisikan saat ini apa yang saya sebut dengan salah paham-salah paham itu banyak beredar kalau Anda cari pemikiran kritis di Google ya itu saya harus sampaikan apa yang kita belajar ini ini tidak di apa namanya tidak belum umum di Indonesia apa namanya model berpikiran kritis yang kita gunakan sehingga kalau kalian ambil dari Google itu mudah sekali ketahuan pasti ketahuan karena ciri khas berpikiran kritis yang kita kembangkan itu memang berbeda kalian bisa sama dengan mereka yang umum-umum itu yang salah-salah paham itu yang menganggap prokigerung berpikiran kritis itu itu salah-salah paham nah lalu pertanyaan tadi apa definisi berpikiran kritis kemarin itu sudah disampaikan ada dua kata kunci penting dalam merembuskan berpikiran kritis yaitu kritikos dan kriterion standar harus punya standarnya dan harus punya adjustment penelitian pendilaian yang akurat penelitian yang hati-hati jadi dua kata kunci itu artinya definisi kita itu harus bisa diuji harus bisa harus objektif harus bisa di verifikasi oleh orang lain kan gitu ya jadi oke tadi misalnya sahabat sufifat tadi ya itu apa namanya penelian apa beresakan apa beresakan data tadi evaluasi yang apa beresakan fakta tadi sufifat coba ulang tadi yang definisi saya ya Pak ya definisi kamu tadi cara kita menggunakan akal budi atau pikiran kita untuk mengolah suatu fakta ya saya kira bisa ya cara kita menggunakan akal budi untuk mengolah fakta itu bisa tetapi juga bisa menimbulkan pemahaman yang apa namanya berbeda ya jadi kalau cara kita menggunakan akal budi dalam mengolah fakta itu benar tetapi akal budi yang dimaksa untuk mengolah fakta itu harus punya standarnya jadi bukan akal budi itu menjadi akal budi subjektif kita akal budi kita yang kita pakai untuk mengolah fakta itu harus bisa diperiksa oleh orang lain karena itu harus punya standar standarnya apa standar akal budi atau rasio sebenarnya untuk mengolah fakta itu adalah yang tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ada tiga. Jadi pertama elemen-elemen berpikir kritis, lalu yang kedua standar, dan yang ketiga kebajikan intelektual. Elemennya yang sudah saya bahas minggu lalu. Jadi ada purpose-nya, ada informasinya, ada question-nya, ada asumsinya, ada point of view-nya, ada kesimpulannya, ada implikasinya. Jadi katakanlah, ambil contoh, kita pakai definisi yang tadi, cara kita akal bodi untuk mengeluarkan fakta. Misalnya kita menemukan, katakanlah misalnya fakta tentang COVID-19. Misalnya fakta tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Kita bisa di Indonesia, bisa salah tiga, bisa UKSW. misalnya, misalnya kita ambil cara pengolahan COVID-19. Oke, kita bikin fokusnya di UKSW saya, di UKSW, COVID-19 di UKSW. Apa purpose-nya? Purpose dari pengambil keputusan, katakanlah pimpinan di UKSW untuk berkaitan dengan penanganan COVID-19. Itu purpose-nya supaya warga UKSW bisa terhindar dari COVID-19. Pertanyaan apa yang hendak dijawab oleh para pimpinan? Supaya warga UKSW tidak tertular atau tidak banyak yang kena COVID-19 sehingga kuliah bisa tidak terganggu. Proses belajar-mengajar tidak terganggu, bisa saja. Lalu informasi apa yang digunakan? Kalau konsep, pertanyaannya konsulten itu, konsepnya sudah COVID-19. Itu konsep artinya sesuatu yang bisa didefinisikan. Lalu informasi apa yang digunakan? Informasi artinya bukti-bukti data yang digunakan. Itu yang digunakan, UKSW misalnya ada tim satgas. Ada biomolekular, laboratorium biomolekular yang telah dibuat. Ada bantuan-bantuan untuk mahasiswa dan waktu awal COVID tahun lalu itu bahkan mahasiswa di kos-kosan itu dibawakan mereka makan vitamin didistribusi oleh satgas. Itu namanya informasi. Nanti itu dilacak sampai ke-10 implikasinya apa. UKSW, kalau kalian ikuti, UKSW yang terkena COVID pertama salah tiga itu dari UKSW. Jadi korban nomor 1 dan 2 datanya itu dari UKSW. Karena satu dosen dari Amerika lalu dia bawa itu. Jadi kasus pertama itu di UKSW dan kedua. Makanya UKSW langsung bertindak sehingga akhirnya bisa mengendalikannya. Jadi itu, periksa fakta di akal budi. Akal budi itu harus punya standar. Dan standarnya adalah yang tadi. Ada 8 elemen, lalu ada 10 standar yang direkatkan pada elemen itu. Dan ada satu lagi yang disebut kebajikan intelektual, yaitu ada humility-nya, ada autonomy-nya yang nanti kita dapatkan sendiri. Dalam pertemuan antara 7 sampai 10. Jadi itu yang dimaksud. Harus betul akal budi untuk mengolah fakta, betul. Tapi akal budi itu harus punya standar. Jadi setiap orang bisa menggunakan standar yang sama dalam mengolah datanya. Itu harus dipahami seperti itu. Sebab tadi saya bilang bisa salah dipahami, kalau setiap orang merasa dia harus punya akal budi yang mandiri, subyektif dalam mengolah data, maka tidak akan mencapai pemikiran kritis. Pemikiran kritis tidak boleh subyektif. Dia harus bisa diperiksa. Itulah sebabnya akal budi yang tadi dimaksudkan oleh Sufivan atau apa namanya tadi. Itu harus punya standar baku sehingga setiap orang bisa melakukan dengan cara yang sama untuk mencapai kesimpulan yang sama. Itu yang dimaksud. Jadi definisi kamu sudah oke, tetapi harus hati-hati. Supaya tidak salah dipahami, seolah-olah setiap orang punya akal budi yang sendiri-sendiri, yang spesifik untuk mengolah data. Karena itu sampai pada kesimpulannya berbeda-beda. Tidak bisa begitu. Harus ada standar. Sehingga tidak bisa punya kesimpulannya yang berbeda. Datanya sama. Kalau kesimpulannya berbeda itu hanya karena perbedaan perspektif. Perbedaan perspektif keilmuan yang digunakan untuk mengolah data. Tetapi tidak bisa satu bilang ya dan satu bilang tidak. Itu tidak mungkin. Misalnya dengan cara, katakanlah sekembali ke pengolahan COVID-19 di UKSW, menggunakan data yang sama, lalu ternyata dengan akal budi yang masing-masing orang lalu sampai pada kesimpulannya berbeda. Itu tidak mungkin. Itu berarti datanya, kalau ada kesimpulannya berbeda, berbeda dalam pengertian bertentangan, itu pasti ada yang missing dalam mendapatkan, katakanlah, informasi atau data. Itu harus diperiksa lagi untuk dipastikan datanya lengkap. Itu caranya begitu. Saya kira mudah-mudahan bisa menjawab. Silahkan kalau ada lagi. Terima kasih, Pak. Ya, saya kira itu bagus. Pertanyaan kalian membuat kita menjadi lebih clear. Nah, itu dalam hal yang sederhana. Misalnya kalian lalu mendapatkan informasi, saya kira minggu lalu kita sudah sampaikan, sebar selebaran di Mecos misalnya, bahwa ada ini, ada tenaga kerja Cina, satu juta, dibawa ke sini misalnya. Ya, jangan segera percaya. Itu tidak apa-apa. Tapi juga jangan juga langsung bantah, tidak percaya. Jangan juga, itu juga tidak benar. Itu nanti kalian dianggap busernya pemerintah. Tidak boleh begitu. Sebagai akademisi, kita harus periksa, kita harus lacak. Itu datanya dari mana ya? Sumbernya dari mana ya? Kalau sudah dapat sumbernya, kita periksa lagi. Apakah sumbernya kredibel nggak? Jadi harus lacak sampai dapatkan datanya, baru kita bicara. Kalau kalian sudah terbiasa begitu, kalian bicara di YouTube channel kalian, itu akan orang percaya. Karena metode-kredibel punya metode untuk mengeobservasi, melacak datanya. Yang tadi bahasanya Sufifat tadi, akal budi untuk menilai data. Akal budi itu berarti kita melacaknya. Mencari sumbernya. Kalau dapat sumbernya, kita bisa cari sumber alternatif. Ada nggak sumber alternatif memberitakan ini? Itu dari situ. Lalu jangan hanya ambil data dari satu pihak. Katakanlah pihak, karena itu biasanya antara pihak oposisi dan pemerintah. Jangan juga kita ambil data dari hanya pihak pemerintah saja. Itu juga tidak fair. Cari data dari pihak oposisi. Pihak yang suka mengkritik pemerintah. Sehingga kita punya data yang lengkap. Data yang lengkap adalah data dari baik yang pro maupun yang kontra. Dua-duanya. Karena kita harus menjadi pendikian mandiri. Tidak boleh terjebak untuk memihaki apapun juga. Memihaki pemerintah atau memihaki oposisi. Tidak bisa begitu. Sehingga intelektual kita harus punya pendikian mandiri, mengulai semua data yang ada. Tidak boleh melihat sebuah fakta hanya dari satu pihak. Itu tidak berpikir kritis namanya. Itulah sebabnya kalau kalian lihat debat-debat di TV, kebanyakan hanya mengulai data dari pihaknya dia. Tidak mempertimbangkan data dari pihak yang menjadi lawannya. Sehingga kesimpulannya menjadi pincang. Kesimpulannya semua yang dilakukan oleh misalnya pihak oposisi. Semua yang dilakukan pemerintah itu menjadi salah semuanya. Sebaliknya juga, mereka yang mendukung pemerintah terlalu dogmatis juga, yang disebut buser itu, buser pemerintah itu. Itu juga melihat oposisi itu serba hitam juga. Jadi, dua-duanya selalu tidak ada benarannya, tidak bisa ketemu. Itu karena sekali lagi hanya melihat data dari satu pihak saja. Kalau kalian mau masuk ke situ, memberikan tanggapan berkaitan dengan itu, olah-olah data dari dua pihak. Cari data, bahkan cari data pihaknya dia kalau perlu, supaya memiliki data yang kuat, baru berbicara. Jadi, manfaat berpikir kritis adalah seperti itu. Memiliki data yang lengkap. Jangan hanya, yang saya ambil contoh sederhana tadi, kamu minta teman-teman sekali traktir dia, dan dia tidak traktir, lalu kamu langsung buat kesimpuluhan, oh kamu itu sekikir. Tidak bisa begitu. Cuma satu kali tindakan, satu data itu saja, lalu kamu buat kesimpuluhan yang besar sekali, berkaitan dengan karakter seseorang. Yang enggak bisa, kan? Itu datanya tidak cukup. Itu contoh seperti itu. Oke, bagus. Mari kita lanjut ke berpikir kritis dalam kehidupan. Berpikir kritis sangat berharga dalam banyak konteks di luar kelas dan tempat kerja. Pertama, berpikir kritis dapat membantu kita menghindari kesalahan tentang keputusan hidup yang penting dengan lebih hati-hati. Berpikir kritis membantu kalian untuk buat keputusan apa saja. Keputusan memilih pacar, keputusan memilih teman, keputusan. Itu berpikir kritis membantu. Banyak orang yang sangat tidak kritis. Saya harus sampaikan, karena kalian ada dalam masa-masa itu. Ada yang saya juga agak heran. Selalu mengelupa caranya, memukul dia, kataklah menderita. Tapi tetap saja. Itu juga saya sebagai orang yang berpikir kritis, kadang-kadang saya rasa aneh. Tapi berpikir kritis sebenarnya membantu kalian untuk mengenal seseorang secara lengkap. Jangan hanya kenali dari satu sisi saja. Jangan kenal dari tampangnya saja misalnya. Tampangnya cantik atau ganteng. Itu cuma satu sisi. Datanya baru sepengal. Potong saja datanya. Jangan langsung memiliki sempurna. Oh dia cocok jadi pacar saya misalnya. Hanya karena lihat penampilannya. Harus lihat dari segala hal. Dari keseharianya, supaya betul memenuhi seharianya itu tidak ada yang sempurna. Itu saja. Tetapi paling tidak masuklah di dalam kriteria kalian untuk baik itu. Yang kedua, berpikir kritis memainkan peran penting dalam mempromosikan proses berjalannya demokrasi. Lahirnya berpikir kritis memang berkaitan demokrasi. Dengan orang kritis, maka kebebasan itu bisa ada. Tetapi kebebasan itu harus, bukan kebebasan yang liar. Kebebasan yang asal bisa bicara. Kalian perhatikan ya, demokrasi yang tidak kritis itu seperti di Indonesia juga banyak. Orang merasa bahwa demokrasi itu dia bebas jadi tidak boleh dihalangi. Dia boleh enaknya memaki-maki orang. Yang enak memfitnah orang lain atas apa kebebasan. Itu tidak begitu. Demokrasi bukan begitu. Kita bebas tapi kritis. Dalam arti, kita bisa mengkritik orang, tidak masalah. Tetapi harus punya data dan bukti. Tidak hanya tidak boleh enaknya. Kita tidak suka lalu langsung menfitnah dia habis-habisan, mempermerlukan dia. Itu berusak mertabatnya. Lalu kita mengatasnamakan itu demokrasi, kebebasan. Itu tidak benar. Kita lihat ini, saya harus kembali kehidupan politik kita yang kacau malau. Karena mengatasnamakan demokrasi yang tidak kritis, itu orang yang tidak berpikir kritis. Saya berharap kalian sebagai warga, saya jangan sampai begitu. Itu memalukan sebenarnya. Orang di luar sana yang sudah biasa berpikir kritis, lihat kita itu sangat memalukan. Menyedikannya itu juga ada dokter-dokter di situ juga. Ada juga yang profesor. Jadi mengatasnamakan demokrasi, kebebasan berpikir, padahal untuk memfitnah orang, untuk merusak mertabat orang, untuk menjele-jelekan orang. Itu saya kira bukan tipikal berpikir kritis. Berpikir kritis sekali lagi, pada akhirnya, definisinya Sujitan tadi, menggunakan akal budi. Menggunakan akal budi. Jadi standar dengan menggunakan akal budi. Dan terutama adalah, yang selalu saya ingatkan adalah, punya humility. Intellectual humility. Punya kerendah hatian. Kerendah hatian dalam menyampaikan pendapat. Oke, itu yang kedua. Ketiga, berpikir kritis layak dipelajari untuk kepentingan sendiri. Hanya untuk pegayaan pribadi yang dapat dibawa dalam kehidupannya. Sepanjang sebagian besar catatan sejarah, orang menerima tanpa pertanyaan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, bahwa setan menyebabkan penyakit, bahwa perbudakan itu adil, dan bahwa wanita lebih rendah dari laki-laki. Yaitu, karena orang belum berpikir kritis. Pemikir kritis yang dikejar dengan jujur dan berani dapat membantu membebaskan kita dari asumsi-asumsi yang bias, yang tidak teruji dalam pengasuhan masyarakat kita. Sehingga dia berpikir kritis memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang auto-korektif, bisa memperbiki diri sendiri, bisa mengkritik diri sendiri. Nah, ini yang saya perlu sampaikan. Berpikir kritis itu bisa membuat kita mengkritisi diri sendiri. Kalau salah, ya harus mengaku salah. Lalu kita mencari yang benarnya kayak apa. Itu seorang pemikir kritis. Yang berikut, berpikir kritis membantu kita membuat keputusan-keputusan berkualitas dalam kehidupan sehari-hari sebab berlatih untuk menjadikan informasi-informasi berkualitas dan teruji sebagai bahan dasar mengambil keputusan. Berpikir kritis akan membuat kita mendapatkan, mencari informasi yang berkualitas sebelum membuat keputusan. Kalau kalian diajak untuk berbisnis oleh temanmu, diajak untuk membuat sesuatu, kalian harus mengakses informasi, mencari informasi yang kaya dulu, baru memutuskan ya atau tidak. Jangan orang mengajak kalian begini-begini itu yang sebenarnya berisiko. Kalian tanpa pikir, langsung oke. Karena teman dekat, langsung oke. Atau karena pacar, oke saja. Tetap walaupun pacar atau orang dekat, tetap harus berpikir kritis. Jadi cari data, cari informasi yang lengkap, baru memutuskan. Karena dengan cara itu, maka kita akan, keputusan kita akan berkualitas. Keputusan kita akan memberikan dampak kualitas bagi kehidupan kita. Hidup ini adalah pengambilan keputusan. Karena itu berpikir kritis membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan data, fakta yang kuat. Kalau bayangkan kalau orang membuat keputusan berdasarkan hoax, berbasis hoax misalnya. Yaitu rapuh kan. Rapuh. Kalau tiba-tiba sudah berimplikasi hukum, itu baru dia kalengkabut kan gitu ya. Karena tidak hati-hati dalam membuat keputusan atau bersikap. Termasuk ketika kalian bersikap memutuskan untuk memforward sebuah pesan di medsos. Itu harus dipikirkan baik-baik. Apakah dia berimplikasi enggak? Apakah yang mau saya share ini sudah punya data yang kuat enggak? Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Harus pikir itu dulu, baru di-share. Itu namanya berpikir kritis membantu kita untuk menjalani kehidupan kita secara berkualitas. Seorang pemikir kritis tidak mungkin termakan hoax. Tidak mungkin ditipu. Tidak mungkin dihiplotis. Banyak orang yang karena dihiplotiskan, dihiplotis lalu diambil dompetnya atau dibuat, di macam-macam lah gitu ya. Menurut saya itu karena tidak berpikir kritis. Seorang pemikir kritis tidak akan bisa dihiplotis, tidak akan bisa ditipu, tidak akan bisa diremehkan. Kira-kira begitu ya. Saya berharap kalian sebagai warga Goswe menjadi pemikir kritis sehingga tidak mudah dijadikan bulan-bulanan oleh orang lain. Yang berikut. Pemikir kritis membantu kita membuat keputusan berkualitas dalam kehidupan sehingga hari-hari sebab terlatih untuk menjadikan informasi-informasi berkualitas dan teruji sebagai bahan dasar. Saya kira sudah berpikir kritis membantu menyingkap realitas dan menemukan pengetahuan berharga dibalik realitas yang oleh masyarakat umum dianggap biasa saja. Contoh tadi ya, fakta buah apel tadi. Nah, ini saya ingin akhiri dengan ini. Kita sudah tahu bahwa berpikir kritis itu dasarnya adalah fakta, data, bukti. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah menurut kalian ini berpikir kritis? Ini kan dia ambil data untuk buktikan. Menurut kalian apakah ini berpikir kritis atau tidak? Dan berikan argumen. Silahkan. Siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Apakah ini termasuk berpikir kritis? Tindakan kritis? Silahkan. Menurut saya sih enggak, Pak. Alasannya, argumenmu? Karena dia hanya melakukan itu demi sosial media. Dia melakukan itu hanya untuk memvalidasi dirinya bahwa dia itu membantu orang. Padahal? Padahal dia sebenarnya hanya melakukan itu. Padahal sebenarnya, kebanyakan ya, Pak, setahu saya, orang-orang yang kasih duit yang membutuhkan, biasanya mereka minta balik duitnya itu. Abis dikasih lima, ambil balik. Nah, tapi kamu hati-hati. Karena pandanganmu ini kan sama, kamu Raya sama Mas Erlino? Bisel ya? Anastasia, Pak. Anastasia, pernyataanmu itu butuh bukti. Misalnya begini, kamu bilang banyak yang kasih untuk minta kembali barangkali. Itu juga percayaan itu bisa dianggap tuduhan gitu loh, tanpa bukti gitu loh. Jadi seluruh kamu bicara, enggak ada faktanya gitu. Nah, itu gimana? Kamu mau berargumen dan itu gimana, Anastasia? Kamu bilang banyak yang biasanya memberikan, lalu nanti mereka mengambil kembali. Itu pernyataan itu bisa dianggap opini, bukan fakta gitu loh. Nah, gimana? Menurut kamu gimana? Menurut saya, karena saya lihat sendiri ya, Pak, ya. Kebanyakan di Bali, karena saya tinggal di Bali, kebanyakan di Bali itu terutama di Kute. Sayangnya di Kute sekarang tambah banyak anak jalanan. Itu salah satu yang bisa saya kasih. Banyak sekali, sudah mulai banyak sekali yang memberikan. Sayangnya setelah, jadi jalanan itu ada pengkolan gitu ya, Pak, ya. Pengkolan begitu, lampu merah. Ada lampu merah sebelum pengkolan. Di pengkolan tersebut, ternyata orang yang sama memberikan duit, meminta balik duit tersebut. Dan sayangnya saya melihat sendiri ya, jadi saya bukannya beropini atau apa, karena saya melihat sendiri dengan mata saya sendiri. Ternyata dia meminta kembali duit yang dia sudah berikan. Yang pastinya saya bilang banyak, dengan artian, pasti bukan hanya dia saja yang melakukan hal seperti itu. Mungkin bukan mayoritas, mungkin beberapa. Mungkin beberapa, tapi pasti banyak. Itu juga pernyataanmu itu juga tidak pasti, kan? Jadi banyak itu berapa, lalu kamu bilang beberapa, tapi pasti banyak. Nah, itu kan pernyataan-pernyatanya, tidak clear gitu kan? Jadi sebenarnya dalam berpikir ilmiah, Anastasia, kamu bilang saja, saya sudah pernah dapatkan misalnya satu atau dua yang begitu. Dan cukup sampai ke situ. Kamu tidak boleh buat kesimpulan bahwa banyak, karena banyak itu butuh angka. Dalam berpikir kritis itu dia butuh angka. Tidak bisa bilang kata-kata banyak, mayoritas. Itu sebenarnya kata-kata kosong dalam berpikir ilmiah. Harus sebutkan jumlahnya misalnya 90%. Kalau 90% itu harus ada survei yang jelas, kan? Tapi kalau amati, kamu bilang saja, oke, saya pernah amati dapatkan kasusnya bahwa ada yang dikute, mereka berikan, lalu ambil medsosnya, setelah itu minta kembali yang diberikan itu. Nah, itu cukup di situ. Jadi harus memberikan bukti, apa yang kita amati, jangan lebih dari itu. Tapi bagus. Nah, satu lagi anestesia, ini terakhir untuk kamu, maksudnya supaya clear dari kamu supaya clear kasusnya, nanti setelah itu yang lain lagi. Anastesia, satu lagi. Kamu kan melihat gambar ini. Kesimpulan kamu melampaui gambar ini. Jadi sampai dia berikan, nanti ambil kembali, ini coba kamu jelaskan saja gambar ini, lalu kamu memberikan argumen, mengapa kamu bilang ini tidak kritis. Jadi dari gambar ini saja. Karena dia hanya memfailasi dirinya agar terlihat baik di sosial media. Nah, kamu kesimpulan itu dari mana? Dengan melihat apanya di gambar ini, sehingga kamu buat kesimpulan itu. Karena dengan dia memfotokan dirinya sendiri, memberikan kepada yang membutuhkan, menurut saya dia hanya melakukan itu untuk memfailasi sosial media. Iya, iya. Jadi begini, saya ingin melihat, kan itu kan kesimpulan, yang kamu bilang itu kesimpulan. Nah, saya ingin basis pengamatanmu yang membuat kamu buat kesimpulan itu. Karena kamu bilang, karena dia hanya memfoto dirinya dalam memberi. apa namanya? Tapi sebenarnya apa yang membuat, kan itu kan sebenarnya dia foto diri dalam memberi, kan itu untuk ambil bukti. Sebagai pbk kritis kan butuh bukti. Nah, berarti kesimpulan kamu itu belum kuat. Apa yang kamu amati dari foto itu, sehingga kamu sampai pada kesimpulan tadi, bahwa seolah-olah dia hanya ambil foto untuk muncul di metros. Silahkan. Atau siapa bisa buat itu? Siapa? Oh iya, Anastasia, silahkan. Kalau kamu masih boleh, silahkan. Maksudnya saya, bukti kayaknya enggak sampai harus kayak gini sih Pak. Untuk berpikir kritis, misalnya kalau misalnya mau membantu yang membutuhkan, jika ingin membutuhkan bukti. Jika perlu bukti untuk sebagai seorang berpikir kritis, jika ingin bukti untuk membantu orang membutuhkan, kayaknya enggak. dengan seperti yang dilakukan orang yang difoto. Apa yang ada di situ? Menurut saya untuk... Aneh lihatnya Pak. Saya anggap kayak... Gini-gini, saya anggapnya kayak misalnya saya secara ngalang, saya tiba-tiba video, terus bilang, oh halo guys, ini aku lagi bantu orang, aku lagi bantu orang, yang lagi tersusah nih guys. Aku kasih duit gitu. Kalau saya itu kurang gimana ya? Kurang... Apa? Nggak ada... Nggak ada... Niatnya itu buat kayak, oh lihat ini, gue keren banget, gue bantu orang gitu. Buat saya kelihatannya kayak gitu ya Pak. Kalau misalnya untuk... Kalau untuk lihat bukti, mendingan kalau bukti di data atau, oh satu, udah di Kute, yang kedua nanti di Kute Selatan, misalnya kayak gitu. Oh sorry, maksudnya satu di Bali, abis itu selanjutnya nanti di Jawa Tengah gitu. Kalau itu bukti, menurut saya itu mending lebih baik ya, daripada kayak, halo guys, aku kasih duit gitu. Oke, terima kasih ada si ya. Kita ada raise hand, jadi sefanya, silahkan. Ada berapa yang raise hand ya? Sefanya termasuk, silahkan sefanya. Lanjutkan. Apa sudah tadi? Oke, silahkan. Saya di sini lihatnya gambarnya ada dua sudut pandang ya Pak. Yang pertama, di mana dia tidak kritis. Dari sudut pandang, dia memberikan seorang pengemis. Sedangkan itu kan harusnya, kan meminta-minta itu kan sudah, sebenarnya sudah banyak dilarang ya. Karena itu kan nggak bekerja kan. Nah, seharusnya yang si pemberinya itu, dia lebih baik memberikan pekerjaan, atau memberikan sesuatu yang memang baik untuk si pengemis itu, daripada dia memberikan uang. Jadi itu tidak kritis. Kalau yang kritisnya, kita lihat dari sudut pandang yang beda lagi, yaitu di mana dia dari si yang pengambil itu, yang foto-foto jepret-jepret itu, dia ada kritisnya. Di situ, dia mengambil sebuah bukti. Siapa tahu? Kan kita nggak tahu nih Pak, maksud dari gambarnya apa. Mungkin, dia sedang melakukan sebuah kegiatan di mana kegiatan berbagi. Seperti kan, kita kan banyak nih, bakti sosial. Nah, kita memerlukan dokumentasi kan. Kita bisa tahu, bisa jadi aja kayak gitu. Atau mungkin juga, mungkin dia mengambil itu, foto itu, memberikan kepada orang tersebut, karena memang dia ingin berbagi bahwa kita tuh harus ingat, bahwa harus bisa membantu orang yang membutuhkan gitu loh Pak. Itu kritisnya. Jadi, saya memiliki dua sudut pandang. Yang dia berpikir, dia kritis dan tidak kritis. Betul Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang resen tadi, namanya nggak muncul. Ada dua lagi kalau nggak salah. Silahkan, satu-satu. Silahkan, yang resen tadi, saya lihat, muncul di tulisan, ada dua yang resen. silahkan. Atau siapa saja silahkan. Saya persilakan kalau ada lagi. Ada di Cetro. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, ya sudah tidak apa-apa. Oke. Jadi, dari dua pandangan tadi, Anastasia dan Zepanya, kita dapat kegambaran. Ini sebenarnya cukup problematis sama seperti Petrov tadi. bahwa SOP-nya dia harus tekan, tapi dia tidak tekan. Nah, ini sebenarnya memang butuh pengambatan lebih halus. Kalian lihat gestur tubuhnya. Ya kan? Coba perhatikan gesturnya. Gesturnya ini kan memang mungkin ya. Kalian seharusnya paham. Jadi, bagusnya kita buat kesempuruhan berdasarkan fakta ini. Oke, kita bawa keluar tadi sama Anastasia mencoba mengambil contoh-contoh di luar. itu oke. Itu tambah memperkuat. Tapi kita harus fokus pada fakta utamanya dulu. Data utamanya ada di sini. Dan data utamanya yang kita perlu periksa adalah gesturnya. Jadi, bukan soal dia apa atau tidak, tapi gesturnya dalam memberi, kita lihat ya, perhatiannya lebih ke sini daripada perhatiannya dalam memberikan, menatap wajah. Ini butuh empati. Dalam berpikir kritis itu apa yang disebut dengan intelektual empati. Nanti kalian akan, kita akan dapatkan itu dalam pertemuan-pertemuan. Saya tidak tahu persis ya, tapi kalau tidak salah dari pertemuan 7-10 itu membahas semua tentang ini ya. intelektual empati. Ini kalian lihat dari gesturnya ini sudah jelas bahwa dia lebih mengutamakan kamera daripada memberikan, bahkan seluruh-uruh dia buang saja uangnya ya, terhadap wajah tukang minta-minta yang bahkan orang tua ya, yang sebenarnya tidak tegak kita lihat wajahnya ya. Seperti itu ya. Mungkin saya kira kesimpulannya tadi baik dari Anastasia barangkali juga sefanya ya. Itu sebenarnya ya memperlakukan ini orang tua tukang minta orang tua seperti ini tidak membandang uang dilepar begitu dan lebih fokus ke sini. Saya kira ini sudah ini menunjukkan sebuah apa yang disebut dengan intellectual arrogance. Intellectual arrogance. Jadi kita dari fakta utama ini saja kita bisa kesimpulkan bahwa ini bukan pemikir kritis. Betul bahwa dia akan menunjukkan bukti bahwa dia memberi ya. Tapi apa namanya sangat tidak etis ya karena melanggar apa namanya asas-asas empati tadi ya. Pemikir kritis menuntut empati. Intellectual empati ada intellectual integrity ya. Punya integritas dalam hal mengekspresikan pemahaman kita tindakan kita itu butuh juga integritas. Butuh juga apa namanya oke keredah hatian tadi ya. Nah itu ya jadi tidak berpikir kritis ada di situ. Nah nanti setelah kita dari data dasar ini kita sampai ke situ baru kita ambil data pendukung yang tadi ada sesuai tunjukan di sana apa namanya di kuta yang dah mati bahkan dia memberikan hanya foto kemudian setelah itu di ambil kembali apa yang diberikan. Nah itu kan tambah parah lagi ya. Jadi tambah memperkuat perilaku katakanlah intellectual elegance tadi atau tidak empati tadi ya. Jadi begitu ya. Jadi orang memberi berbuat baik itu seolah-olah hanya sekedar untuk bisa dimunculkan di media sosial. Mengapa kita bilang media sosial? karena di sini memang ditunjukkan ya. Entah dia langsung TV IG-nya atau apa ya. Tapi ini sudah jelas sekali nampak di sini ya. Jadi sekali lagi dalam mengambati fakta kita harus berpatokan dulu pada faktanya dulu ya. Setelah itu baru kita cari fakta pendukung. Jadi apa yang dibilang oleh Anastasia tadi itu fakta-fakta pendukung itu Anastasia. atau yang diterpretasi juga oleh Anastasia-nya itu juga termasuk pendukung. Itu masih kita memberikan argumen-argumen pendukung yang ada juga yang masih bersifat opini. Opini itu masih butuh dibuktikan lagi. Tetapi yang terutama adalah harus jangan lari dulu dari yang paling utama adalah fakta yang sedang kita abat. Jadi butuh tidak hanya memandang dengan kasat mata saja tapi kita juga harus perhatikan sampai ekspresi mikronya kalau gambar hidup barangkali kita akan lihat bagaimana bentuk mulutnya ini semua akan memberikan kita gambar tentang fakta secara keseluruhan sikap dia dalam memberi baru kita tahu apakah itu kritis atau tidak. Saya hanya mendekat ke satu poin saja karena itu observasi banyak tetap satu poin saja yaitu sikap arogans dalam memberi dan arogans adalah bukan pemikir kritis jadi sekali lagi pemikir kritis adalah humble intellectual humility itu salah satu itu itu hanya satu saja kalau kita mau bahas secara utuh gambar ini dari segi pemikir kritis kita akan bisa apa namanya standar-standar lain kita akan keluarkan untuk kita membangun argumen bahwa ini bukan sebuah pemikir kritis jadi ketika kita mengatakan bahwa ini bukan sebuah pemikir kritis itu sudah sebuah kesimpulan nah kesimpulan itu dia harus muncul dari data dari fakta-fakta pengamatan yang harus kuat fakta utama dan fakta pendukung dengan demikian maka dari gambar ini saja kalau kalian amati bahas dia ini sudah bisa jadi sebut tulisan ini bisa jadi sebut tulisan yang kaya kaya perspektif jadi tadi sefanya mencoba mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang lain perspektif hukum misalnya bahwa orang sekarang dilarang untuk berikan kepada orang lain itu bisa juga dibahas tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya kesimpulan karena fakta ini dia punya wajah yang sangat multi sangat kaya untuk kita bahas perspektifnya kaya sekalinya nah itu contoh berpikir kritis jadi hal yang remet temen tetap kalau kita bahas itu kaya sekali sebenarnya itu oke jadi itu merupakan itu untuk merangsang kalian untuk melatih cara berpikir kritisnya nah sekiranya itu lalu disini referensi yang saya gunakan ya buku Lidah Lidah Elder sudah saya berikan ini dua kali ya oh ya chapter 4 dan chapter 5 ya lalu dari Gregory Basam ya ini juga mungkin ini yang belum saya upload nanti saya akan upload bagi kalian yang ingin membaca bisa membaca ya lalu ini menjadi tugas refleksi ya hari ini ya ada video yang saya buat disitu kalian bisa nonton video itu lalu membuat refleksi ya seperti yang sudah saya bilang ya biasa 50 sampai 150 kata lalu dikumpulkan di offline ya sebelum jam 11 lewat 59 malam saya sudah setel di offline itu ya jadi kalau kumpul setelah itu itu sudah tidak bisa ya karena sudah apa mesin itu ya lalu kriteria penelian sistematika kedalaman nah saya harus bilang tugas kalian yang minggu lalu banyak yang tidak memenuhi syarat ini ya disamping ada yang definisi yang saya bilang dari google ya jadi tidak memenuhi syarat karena itu saya apa belum tegang memberikan nilai ya kalau memberikan nilai itu terlalu rendah jadi saya pikir nanti apa namanya kesian kalian jatuh karena itu kan semua di nilai itu kan akumulasinya ke nilai akhir kan jadi saya putuskan untuk tugas pertama itu ya katakanlah masih jadi latihan ya karena itu yang kedua ini harap kalian perhatikan betul ya kriteria peneliannya yaitu sistematika kedalaman refleksi dan kesesuaian dengan isi refleksi ya dan berikut saya sudah sebutkan juga bahwa tugas harian ini berfungsi sebagai presensi faktual nah yang kedua nanti sefanya sama sama tadi Victor ya Victor ya Viko Vito Vito itu tolong masukkan ke saya nama-nama yang berpartisipasi tadi ya yang ikut bertanya menanggapi ya karena itu juga bagian dari penelian aktif keaktifan salah satu kriteria penelian kan keaktifan jadi yang ikut berdiskusi tadi itu tolong nanti nama-nama dipasuk ke saya lalu di dalam offline itu saya sudah buka juga forum diskusi itu artinya bagi mereka yang baru ingin bertanya di situ itu boleh Anda boleh bertanya di situ memberikan tanggapan memberikan pemahaman lalu boleh ditanggap teman yang lain nanti saya akan ikuti juga di situ kalau ada yang saya rasa perlu saya luruskan saya akan luruskan atau ada yang bertanya langsung ke saya itu saya akan jawab dan semua aktivitas di situ di forum diskusi itu yang di offline itu saya akan melihat itu sebagai bagian dari keaktifan Anda jadi tetap terbuka sampai sebelum pertemuan berikut itu terbuka untuk Anda aktif artinya nilai keaktifan itu saya tidak hanya lihat pada pertemuan ini saja tetapi dia masih terbuka sampai sebelum pertemuan berikut di forum diskusi yang sudah ada di offline saya kira itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi presensi faktual adalah kehadiran Anda dalam mengumpulkan tugas ini jadi kalau yang tidak kumpul tugas walaupun hadir tidak dianggap hadir disiasat sekali lagi itu kehadiran untuk sistem karena sistem membutuhkan itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan mungkin dua orang sebelum kita akhiri silahkan kalau ada baik kalau tidak ada tidak apa-apa bagi yang ingin bertanya sekali lagi tidak tertutup di sini masuklah ke forum diskusi itu dan Anda boleh bertanya mungkin nanti Anda baru ingat sesuatu dan ingin mempertanyakannya silahkan gunakan forum diskusi itu untuk kita apa namanya kita ramaikan di situ jangan tangguh-tanggu atau jangan malu-malu bertanya apapun itu tidak ada pertanyaan yang gampang dalam berpikir kritis tidak ada pertanyaan yang remeh dalam berpikir kritis apapun itu yang Anda pikirkan tanyakan jangan malu-malu karena itu semua bagian dari mengembangkan pemikiran kritis saya kira itu terima kasih untuk kehadirannya dan silahkan masuk ke kelas-kelas berikut atau aktivitas kalian yang berikutnya karena kita sudah buka dengan doa kelas-kelas berikutnya pasti kalian akan lanjut kita tidak perlu dua tutup karena dua tutup itu baru setelah kelas terakhir sekiranya itu dan sekali lagi Sifanya dan Fiko boleh bantu saya untuk menulis nama-nama yang tadi untuk dikirim saya lewat ke WA WA saya langsung ke WA saya demikian terima kasih dan ingat protokol kesehatan selalu jaga supaya kalian sehat dan memungkinkan untuk kita dikursi bisa luring lagi terima kasih dan selamat beraktifitas Tuhan berkati terima kasih terima kasih terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih Pak terima kasih